Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami Bukistan Eteh nah pada kesempatan kali ini kembali lagi saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan jadi terkait anggota saya ini sahabat ya Alhamdulillah ini saya ingin perlihatkan perkembangan alerginya kemarin yang sempat saya upload beberapa hari yang lalu dan ini sudah masuk ke minggu pertama digantikannya susu formulanya sahabat dan Alhamdulillah betul-betul saya lihat sudah tidak ada yang gatal-gatal lagi sahabat ya ini hasilnya betul-betul sangat ampuh ya jadi ini tanpa diobati sahabat tanpa menggunakan salep tanpa mengkonsumsi obat ternyata gatal alergi karena susu formula itu pada anak bisa redah sendiri tanpa harus diobati sahabat bisa dilihat di bagian tubuhnya kemarin ada beberapa titik juga disini ini masih ada bekas-bekasnya dan Alhamdulillah sudah tidak mulai muncul ya sudah tidak mulai muncul di tangannya pun ini kemarin ada tapi Alhamdulillah sudah sembuh sahabat ya walaupun sebenarnya ada lagi saya lihat ini dia tapi ini saya yakin ini lain lagi model gatal-nya sahabat ya ini model gatal-nya lain ini mungkin pengaruh air atau apalah karena terus terang di daerah kami ini sahabat ini di daerah agak terpencil juga ya ini daerah perkebunan sawit nah disini airnya ya cukup cukup apa ya agak-agak kurang bersih gitu lah ya airnya saya lihat agak-agak menguning untuk yang dipakai mandi ya tapi untuk orang-orang dewasa ya tidak jadi masalah lah sahabat ya nah mungkin kalau versi-versi bayi yang seperti ini apalagi anggota saya ini itu kan mulai baru beradaptasi sahabat ya karena kita lama di kampung halaman baru-baru lagi dibawa ke sini mungkin beradaptasi dengan kulitnya nah ini dia hasilnya sahabat ini habis digaruk sebenarnya ini saya perhatikan kalau malam landai ini menggaruk-garuk ya nah hasilnya seperti ini tapi insya Allah ini bukan karena alergi lagi sahabat ya karena yang kemarin ini yang muncul tidak seperti ini modelnya dia modelnya langsung memerah agak membengkak kemudian berair kalau ini bisa dilihat hanya sekedar di habis digaruk saja ini sangat perih juga sahabat tapi ya nantilah di video selanjutnya saya perlihatkan bagaimana teknik mengobati kalau gatal-gatal seperti ini sahabat ini banyak obat-obat herbalnya juga sahabat ya banyak obat-obat herbal yang bisa kita gunakan dan pastinya untuk anak-anak itu tidak tidak terasa perih sahabat ya oke sahabat jadi sekian dari saya sahabat terima kasih banyak lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih